Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Ikan menjadi salah satu makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat ya Mulai dari warung sederhana hingga restoran memiliki menu makanan ikan dengan beragam olahan Salah satu ikan yang cukup banyak dikenal adalah ikan nila Tak hanya di Indonesia saja, ikan ini juga sangat disukai oleh kalangan manca negara Ini bisa jadi peluang bisnis sebagai sahabat yang ingin budidaya ikan nila di luar negeri Sebelum membudidayakan ikan nila, ada baiknya untuk mempelajari hal-hal yang bisa menghasilkan panen yang berkualitas ya Penasaran? Simak videonya hingga akhir dan temukan jawabannya Pastikan sahabat menyiapkan lokasi kolam terlebih dahulu sebelum membudidayakan ikan nila ya Pemilihan lokasi kolam ini menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dengan baik Pada dasarnya, ikan nila dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut Selain itu, kolam juga harus memiliki tempat yang lega dengan suhu antara 27 hingga 30 derajat celcius Membuatan kolamnya sendiri memiliki beberapa opsi yang dapat disesuaikan Seperti jenis kolam dengan dasar dan dinding yang terbuat dari jenis tanah liat yang sifatnya tahan air Namun jenis kolam ini tidak cukup fleksibel dan perlu usaha untuk memperoleh lokasinya Untuk opsi lainnya, bisa juga menggunakan tembok seperti kolam ikan pada umumnya Bahkan penggunaan terpal untuk kolam pun juga bisa loh Asalkan memakai jenis terpal yang bagus dan tidak mudah robek atau bocor Cara penggolahan kolam Sebelum mulai digunakan, kolam harus melalui tahapan pengeringan terlebih dahulu ya Biasanya ini memerlukan waktu sekitar 14 hari Setelah persiapan tersebut selesai, maka kolam dapat diisi dengan air dengan kedalaman 100-140 cm Pastikan untuk mempertimbangkan air yang akan digunakan itu tidak keruh ya Dan bebas dari kontaminasi bahan kimia Disarankan airnya memiliki pH air netral antara 6,5 hingga 8,6 Untuk perawatannya sendiri, perlu dilakukan pengurasan air pada kolam Jika nampak sangat keruh dan berbau Namun tidak keseluruhan air ya, melainkan hanya 20% dari volume keseluruhan kolam Ini supaya ikan nila tidak stres dan masih bisa beradaptasi dengan air baru secara mudah Sesekali juga bisa menebarkan suplemen organik di dalam kolam Sesuai dengan anjuran yang ditentukan Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Bibit Ikan Nila Mendapatkan bibit ikan nila bisa melalui berbagai cara Yang pertama yakni dengan mendapatkannya dari proses indukan nila Atau yang kedua dengan membeli bibitan ikan secara langsung Namun bagi para pemula, lebih disarankan untuk opsi yang kedua ya Jika budidaya ikan nila sudah berjalan Sahabat bisa mencoba untuk melakukan pembibitan dari induk nila Untuk membeli bibit ikan nila ini di pasaran Pastikan memperoleh bibit yang berkualitas ya Tak perlu terbawa oleh rayuan harga yang murah Membeli dengan harga yang sedikit mahal Tak masalah Karena jaminan kualitasnya pun juga pasti bagus Jenis bibit yang berkualitas Biasanya ditandai dengan kesamaan warna pada bibit ikan Serta beratnya kurang lebih 30 gram Saat menebar bibit ikan nila pastikan jumlahnya sesuai dengan kapasitas kolam ya sahabat Pemeliharaan ikan nila Setelah bibit ikan nila ditebar Ikan tumbuh besar dan siap panen Sesederhana itukah? Pastinya enggak ya sahabat Selain monitoring kondisi kolam Mulai dari penggantian air hingga pembersihan kolam Dari dedaunan atau sampah yang mengganggu ikan Pembudidaya ikan nila perlu juga memperhatikan pemberian pakannya Umumnya ikan nila perlu rutin untuk diberi pakan 2-3 kali sehari Dengan pelet yang berkualitas Pemilihan pakan yang berkualitas juga berpengaruh dengan proses tumbuh kembang si ikan Jika bibit ikan sudah berkualitas dan didukung dengan pakan yang berkualitas juga Tentunya hasilnya tidak akan mengkhianati saat masa panen telah tiba Panen Serangkaian proses budidaya mulai dari kolam hingga pemeliharaan ikan sudah dibahas ya Ini nih yang paling ditunggu-tunggu Apalagi kalau bukan masa panen Masa dimana pembudidaya akan memetik hasil dari kerja kerasnya dalam merawat ikan nila Umumnya antara waktu 2 hingga 3 bulan ikan nila akan mencapai berat sekitar 200 gram dan sudah bisa dipanen Namun jika ingin memanen ikan nila dengan berat yang lebih besar maka butuh waktu 4 hingga 6 bulan Ikan nila akan mencapai berat idealnya yakni 500 gram bahkan 1 kilogram pada jenis ikan nila tertentu Waktu yang cukup singkat bukan? Selain itu harga jual ikan nila terbilang stabil tanpa takut harga turun secara drastis Ini menjadi kabar yang cukup baik Apalagi melihat antusias masyarakat di manca negara yang gemar Mengkonsumsi ikan nila akan memperlancar usaha budidaya kalian Sebagai perbandingan di Indonesia sendiri budidaya ikan nila bisa memperoleh keuntungan bersih jutaan tiap bulannya Keuntungan bahkan bisa puluhan juta jika memiliki kolam dan bibit ikan yang banyak Jika sahabat membudidayakan ikan nila di luar negeri tentu kurs ke rupiah akan jauh lebih tinggi Sehingga akan bisa menghasilkan pundi-pundi yang lebih banyak untuk pembudidaya Bagaimana sahabat tertarik untuk mencoba budidaya ikan nila juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya